bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di WBN channel nah kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya laping suling ya laping suling itu ada banyak ada berbagai cara tapi ini cara terakhir kalau bahan di tempat kita sudah tidak ada lagi dalam arti seperti astenis 4 mili atau yang lain-lain tidak ada nah bahan itu apa saja yang kita butuhkan nah yang pertama ini steel wool ya steel wool jelas kita butuhkan nah yang kedua amplas 400 ya sebesar ini ya amplas 400 kita potong ini keras juga ya sebesar ini amplas 400 nya ya yang berikutnya itu jelas suling nah ini suling baru ya tuh ini suling baru asli baru masih sulingnya juga masih ada deratnya belakang pun masih polos ini 65 cm ini suling baru tanpa ada rekayasa atau benar ya benar yang mau saya laping itu yang ulirnya 6 nah selanjutnya apalagi yang kita butuhkan nah ini kawat bendrat ya kalau kita sebutnya kawat bendrat nah bagaimana caranya agar ini berhasil ya kita kita pastikan dulu kawat bendratnya itu lebih panjang daripada suling nah yang berikutnya itu kita ikat satu sisi kawatnya itu di tempat yang tidak mudah ketarik ya karena ini sistemnya sangat ekstrim jadi sistemnya benar-benar ditarik nah seperti ini ya nah itu seperti itu diikatkan disitu dibesi jadinya ini bisa ditarik nah bagaimana caranya ini langsung aja ya kita kita ini lah kita gak gak tanpa pause ya sebentar jangan di skip nanti kalau di skip ilmunya hilang separoh sangkanya saya membagikannya gak secara putuh karena saya juga gak pernah nyekip-nyekip ya nah ini saya kasihikan dulu tripodnya tripodnya jadi enak udah ya nah bagaimana caranya saksikan terus biar ini berhasil anda-anda juga berhasil nah yang pertama kita masukkan adalah ujung perdamnya ya kita masukkan nih ini kita masukkan ya tadi tanya apa gak merusak enggak kalau merusak saya gak akan pernah melakukan hal ini ini baru ya nah setelah ini masuk nah ini masuk ya tuh setelah ini masuk sebentar ada yang ketinggalan nah ini udah masuk ya tuh asli tanpa rekayasa setelah ini masuk pertama itu masukkan dulu steel woolnya ini cara ini bikin supaya apa namanya benar-benar rapat ya ini steel wool terus ini amplas nah ini amplasnya udah begini ya tuh nah ini kita tarik nih iya aduh kan mohon maaf ini saya ngikut lagi karena memang gak ada rekayasa disini ini copot nih karena kurang kencang ini harusnya kencang bener ini ya bener-bener kencang nah setelah itu kita tarik nah ini kita tarik ya nih kita tarik ya kondisi kita tarik tuh terus nah setelah setelah ditarik kita lihat tuh berubah ya ini sudah berubah tuh kelihatan mata alurnya ya nah itu untuk apa namanya untuk laping aduh gak kelihatan ya karena ini gak ada warna putih kita lihat baru-baru sekali aja ya nah tuh baru sekali aja langsung halus ya tuh baru sekali tarik aja itu udah halusnya karena kita begini itu kita tarik itu dengan menggunakan amplas jadi kita amplasnya itu padat amplasnya padat jadi kita tarik jadi pull bener-bener kena apa grup dan lainnya itu bener-bener kena jadi semuanya itu jadi halus nah ini kita ulangi ini beberapa kali ya bukan cuma satu atau dua kali jadi ini diulangi terus sampai sampai ini gantinya ini kalau gak salah waktu itu saya selama 50 kali ganti ini bukannya ganti copot pasang copot pasang kalau ininya sudah sudah gak ada gak ada serat serat amplasnya itu lebih baik diganti ya lebih baik diganti baru kalau belum belum halus belum tinggal kertasnya doang tetap bisa dipakai itu selama 50 kali jangan takut karena apa itu untuk 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 kacang seluk itu udah bagus kemarin saya udah coba seperti itu ternyata alhamdulillah bagus buat seluk 14 grain pun masuk nah itu dia ini saya pamungkas kalau udah gak ada aslaping yang biasanya maaf ada teman-teman kita yang diperdalaman itu untuk cari aslaping steel wool susah pakai amplas gini tapi ini diganti dengan kain sebisa mungkin itu dicek ya 10 kali 10 kali tarik dicek 10 kali tarik dicek supaya keseragamannya itu sama dilihat kalau sudah halus hentikan kalau belum halus lanjutkan jadi jangan jangan mentang-mentang saya bilang 50 kali terus dilakukan 50 kali kalau seperti itu nanti takutnya malah ketipisan lebih baik 10 kali cek 10 kali cek jadi hasilnya itu bisa maksimal dan benar-benar bersih total ini cara terakhir ya kalau misalkan masih ada yang lain ya kita lakukan yang lain tapi kalau untuk sistem gosok itu kemungkinan besar sistem gosok itu kan karena kalau kita padatkan takutnya lubangnya itu patah nanti amplasnya ketinggalan di dalam nggak bisa dipakai lagi nah lebih baik cara ini cara terakhir kalau menggunakan apa namanya tali bangunan itu saya nggak menyarankan tali bangunan karena saya dulu eksperimen menggunakan tali bangunan itu pernah putus pernah putus ya jadi nggak saya sarankan tali bangunan tali nilon pun saya nggak sarankan karena apa kalau nanti putus di tengah itu mah jadi kerjaan lagi dan akhirnya cat-cat sekian aja dari saya jangan lupa like share komen dan subscribe supaya nanti ilmu ini berkembang lagi nanti kalau ditanyakan silahkan tanyakan bisa ditanyakan saya langsung di komen nanti saya bagikan lagi yang lainnya jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel saya terus berkembang dan banyak-banyak lagi yang saya bagikan dan banyak-banyak lagi tutorial yang saya temukan dan saya share lagi di youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh